Abdesi Kabupaten Sumedang mengadakan rapat evaluasi terhadap regulasi yang akan dicairkan pemerintah. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Balai Saung Teko, Sumedang, Senin 28 Januari 2019. Selain itu dalam rapat tersebut juga mereka melakukan evaluasi dan pemantauan pembangunan dan pelayanan yang ada di desa selama tahun 2018. Jadi kami dari DPK dan pengurus Abdesi Kabupaten mengadakan evaluasi memantau sampai sejauh mana kaitan-kaitan pembangunan desa. Ya kita ini selaturami saja mengevaluasi apa yang terjadi di desa dan permasalahan-permasalahannya. Ini inisiatif dari teman-teman, kita akan rutin seperti ini. Jadi beberapa hal yang dibahas hari ini banyak, kaitan BUMDES, UPK, tentang tunjangan, yang lainnya semua banyak. Tentang bagaimana juga tentang pelayanan masyarakat atau pembangunan masyarakat yang sudah dilaksanakan pada tahun 2018. Kita mengevaluasi ini semuanya. Ya mudah-mudahan 2019 ini, regulasi yang akan kita bangun ini, sesuai dengan harapan, tidak ada permasalahan, ya itu kita akan bahas. Nanti saya akan laporkan hasil ini kepada Pak Bupati, kepada Pak Kadis juga, bahwa kita para kepala desa yang diwakili oleh DPK-DPKnya melaksanakan hal-hal kegiatan seperti ini. Yang memang akan rutin nantinya gitu. Kalau tahun 2018 seperti apa? Kalau tahun 2018, alhamdulillah pembangunan-pembangunan, laporan, kita sudah tidak ada permasalahan. Ya ini saya mengapresiasi para kepala desa yang sudah maksimal melaksanakan kegiatan-kegiatan infrastruktur yang ada di desa. Baik itu pemberdayaan, fisik, ataupun semuanya. Alhamdulillah, saya mengapresiasi, saya menyikapi dengan sangat baik, apalagi keterlibatan Pak Kadis, Pak Bupati semuanya. Tahun 2019 saya harus lebih baik lagi dengan misinya, yaitu tadi semenang simpati. Pada kesempatan itu pun, para kepala desa menyampaikan aspirasi berkaitan dengan beras bantuan non-tunai. Abdesi mengharapkan adanya bantuan non-tunai tersebut dapat dikelola badan usaha milik desa, karena mereka menilai pembagian KPM selama ini kurang tepat sasaran. Ewarungnya orang situ, yang penerima mangkat pun KPM orang situ. Jangan justru sekarang supplier dari luar, yang menentukan juga jadi pihak beliring. Jadi justru si ewarung itu sekarang bukannya menambah pelanggan baru KPM, justru sekarang kehilangan pelanggan. Nah ini yang kita tidak ingin, makanya ingin kami menarik itu ke BUMDESI, supaya bisa koordinasi dengan pihak warung-warung yang justru malah tidak kehilangan pelanggan dan justru lakah menambah pelanggan. Yang kedua disoroti barusan tentang masalah UPK, tentang masalah keuangan PM-PM, yang dulu sudah berhenti, sementara sumber keuangan itu dari desa-desa. Sekarang minta juga kami mendesak, karena payung hukumnya saat itu adalah PERBUB, sekarang juga mendesak ada PERBUB kembali, supaya uang tersebut yang ada bergulit di UPK saat ini, dikembalikan ke desanya masing-masing. Sehingga BUMDESI akan berjalan cepat, karena dengan mulai modal tersebut. Di warah waktu nama, undang online melaporkan.